Nama saya Muhammad Malik Idris, saya adalah seorang WSR di tim Drilling & Completion. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengenai diversity and inclusion di PT Chevron Pacific Indonesia. Semua berawal dari proses saya menjadi pegawai Chevron. Berwaktu itu, saya seorang press grade dari teknik mesin, memberanikan diri untuk mengikuti proses seleksi. Ketika interview saya yang sangat buta akan ilmu drilling dan juga ilmu perminyakan, itu diberikan kesempatan untuk berkarya hanya karena saya selalu menempatkan safety sebagai prioritas tertinggi di setiap pekerjaan saya. Tahun pertama berkarya, saya ditempatkan di Minas, tempat yang sangat nyaman dengan kumpulan orang-orang yang ramah dan luar biasa. Saya mengawal karir saya sebagai completion engineer dan dilibatkan di berbagai proyek yang merusakan saya untuk bertemu dengan orang-orang baru, dengan disiplin dan tim yang berbeda-beda. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika saya terlibat di petapahan Waterfly Project. Karena tim member proyek ini terdiri dari orang-orang dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan juga memiliki perspektif yang berbeda-beda. Dan saya, seseorang yang sangat minim sekali pengalaman dipercaya sebagai perwakilan dari DNC pada proyek ini. Awalnya saya sangat khawatir, dimana ada kemungkinan saya tidak dapat memberikan kontribusi yang positif dan malah menjadi beban untuk tim. Tapi ternyata tidak demikian. Di sini saya benar-benar merasakan pentingnya nilai diversity dan inklusi. Rekan-rekan sangat terbuka, menerima, dan menghargai pendapat saya. Saya menjadi lebih nyaman untuk berekspresi dan selalu merasa dihargai sebagai bagian dari tim. Kami melewati banyak proses dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sampai akhirnya semua tantangan itu terasa tidak berat dan dapat kita lewati dengan baik. Saya percaya, tim dengan diversity dan inklusi yang kuat akan menghasilkan produk lebih baik. Ini hanya sedikit cerita dari banyak pengalaman saya mengenai diversity dan inklusi. Terutama di tim DNC yang orang-orangnya sangat beragam. Saya selalu merasa ada tempat untuk saya bersosialisasi dan juga untuk saya berkarya. Terima kasih. Terima kasih.